Terima kasih. Terima kasih. Saya mau mengundang mungkin adalah Mas Ucup yang paling kelihatan di depan mata. Mas Ucup dulu adalah, kita semua tahu, bagian dari presiden Tarih Padi. Jadi saya kira sangat penting untuk cerita tentang apa yang dilakukan dulu dan bagaimana setelah itu reformasi juga memaksa para seminar yang mungkin mengadaptasi strategi, strategi, artistik, dan politiknya. Silahkan Mas, menuju ke depan. Terus ada Mas Aji Warpano. Kalau Mas Aji sebenarnya kita minta untuk cerita sebenarnya dalam ruang musik itu bagaimana sih perjalanan atau situasi pada saat yang dilakukan informasi dari sekarang. Sekarang Mas Aji isi penggerak warta jazz dan mayor jazz, jadi penggerak festival, penggerak festival jazz. Lalu Mbak Neri, dalam konteks diskusi ini saya mengundang Mbak Neri untuk bercerita sebagai organisator. Sebenarnya apa sih bedanya membuat event, memorganisasi event sebelum reformasi dan sekarang. Dan dalam konteks ekosistem sendiri sebenarnya apakah reformasi itu mengubah banyak hal atau memberi kita sendiri sudah memanfaatkannya dan membangun suatu infrastruktur dan ekosistem yang lebih sehat. Terima kasih. Memang kita kemarin dalam rapat untuk mempersiapkan diskusi ini berpikir membagi diskusi menjadi dua sesi. Yaitu sesi A yang lagi berbicara, sebenarnya menampilkan generasi-generasi yang juga terlibat dalam masa transisi. Ketika reformasi 98 terjadi, mereka sudah cukup aktif membuat karya atau terlibat dalam hidupan politik, kebudayaan. Dan setelah reformasi, ya tentu saja di reformasi masih aktif juga. Lalu nanti sesi B kita akan mengundang-undang teman-teman dari generasi yang berkarya melakukan praktik kesemian setelah reformasi 98. Jadi sebenarnya ini generasi-generasi yang diambil keluar sesuatu. Kalau melihat komosisi audiens ini kebanyakan memang lebih banyak dari generasi yang berkarya. Mungkin banyak juga yang tidak secara langsung mengalami masa-masa berkesemian sebelum tahun 1900 sudah depan. Karena juga saya kira bahkan mungkin banyak yang tidak terlalu memahami situasi berkesemian pada saat itu. Jadi kita juga berharap bahwa teman-teman yang ada di sesi tadi bisa cerita sebenarnya bagaimana sih situasi berkesemian pada tahun 1928. Jadi apa yang menggerakkan teman-teman misalnya untuk terlibat dalam tidak hanya berkesemian, tapi juga menjadi bagian dari gerakan avokasi atau gerakan politik pada saat itu. Mas itu bisa mulai dengan pada saat itu cerita paling pagi. Dan mungkin bisa juga merefleksikan praktik sebagai individu ya. Jadi ini hanya melihat perjalanan paling pagi, tapi untuk diri bagaimana terlibat bagaimana. Terima kasih. 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 mahasiswa yang masih muda pada waktu itu tapi kemudian ketika reformat kebetulan juga isi pindah ke sewa pada waktu itu 98 itu isi pindah sewa dan aku kurang tahu pastinya Hai itu Mas Miranto Demonstrasi Mas Miranto itu isi sudah beda atau belum aku belum tahu pasti Mas Miranto itu masyarakat Wiro Bajan anti Surakbo itu jadi di perempatan perempatan Wiro Bajan itu ada aksi yang cukup besar karena dekat dengan UMG pada waktu itu jadi masyarakat anak isi sama UMG kemudian jadi memang ngumpulin yang namanya Mas Miranto terus aksi-aksi yang mudah ada di ada di menurut aku yang ada di Ujiang itulah yang kemudian menuju empat jago sebagai analisa sendiri enggak tahu ngalur atau enggak yang mudah melahirkan aksi reformasi yang sesungguhnya karena waktu itu itu kalau melihat setiap hari kita ke ke punderan gitu itu dibuat itu penuh gitu kita selalu desak-pesakan untuk mau kesan-aparkir pun sangat sulit pada waktu itu jadi memang itu Hai kalau aku hanya mengikuti aja semangat zaman seperti itu karena memang kalau kemudian mengetahui keimbang efek langsung kemudian suara baru seperti apa aku belum mengetahui secara analisisnya secara pasti seperti itu tapi kemudian bahwa mengikuti aksi-aksi itu tiap hari sampai bergerak sampai kemudian aku pernah bergerak bergerak berhadapan langsung dengan tentara itu sekitar 10 meter aku membawa batu dia membawa senjata lebih baiklah kalian aku lari daripada menempat batu karena dia membawa senjata dan tahu sendiri waktu baru pada waktu itu mudah sekali menembak dan memang kejadian yang ada di Ujiang itu cukup parah sampai kemudian juga ada beberapa kawan yang merupakan juga yang memiliki isi tarif yang dapat di melakukan pembakaran batu suharto itu suatu sesuatu yang sangatpun yang fenomenal ada bener-bener dan juga pembakaran batu suharto yang kalau nggak salah tokoh-tokohnya pada waktu itu ada Iwantar, Iwantipu, SDDD, Istana Politiro dan beberapa kawan yang lain itu pembakar batu suharto dan kemudian setelah itu yang aku tahu mereka harus menyembunyikan dirinya tidak boleh menomolkan dirinya karena kasus penyelidikan sudah mulai kita dengar setelah itu beberapa kejadian rame di UGM sampai kemudian ada yang di Kejayaan, kebetulan di Kejayaan aku tidak bisa ikut karena harus mampu sama grup yang namanya Kortes Melayu Sekar Maju aku lewat itu jadi kebetulan hanya lewat saja ke Kejayaan tapi kita lihat kondisinya bahwa situasi itu sangat menjaga dan kemudian performasi terjadi aku kebetulan ke Kejayaan aku pulang karena memang harus mengurusi urusan peninggalan jadi 1998 itu sudah aku mulai ujung peninggalan kebetulan pada waktu itu aku perjalanan dari Subja ke Kejayaan aku melewati Solo disitulah letak waktu itu siang-siang kita melihat banyak kerusuhan dan peninggalan di Solo bagaimana terjadi aksi kotak bakarannya di Solo itu terjadi kembalinya dari Lumajang aku kemudian melihat banyak teks asli grup bumi grup bumi asli semua tempat-tempat itu kemudian gravitinya sama asli grup bumi itu jadi memang kasus pembakaran kemudian pemokosaan atau apa kalau disulung April terjadi karena melihatnya langsung meskipun dari dalam bis karena bis itu mencari jalan tikus untuk menyelamatkan dirinya tetapi kita bisa masih melihat orang-orang aksi melawan kebangkaraan jadi itu pengalaman 98 setelahnya kemudian di judi aku pikir itu setelah Suharto meranggung dengan dirinya yang ada disuruh terus kemudian aku kembali ke Jogja kampus sudah pindah ada satu ruangan yang selama itu selama ini dipakai oleh kawan-kawan untuk beraktif kita jadi di kampus itu ada ruangan khusus yang bisa dipakai tidur bisa buat diberikan karya mabok bareng atau apalah disitu ada satu ruangan kemudian masih ditempatin dan aku selalu juga nongkrong ke situ jadi aku kembali juga di Jogja tempatku masih kita nongkrong kemudian masih ada beberapa kawan yang juga nongkrong kemudian baru kemudianlah terjadi ide-ide bagaimana menggaget sebuah organisasi kesenian kebudayaan pada waktu itu kemudian kebetulan kita juga dekat dengan kawan-kawan KPRP pada waktu itu kemudian 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 terjadilah diskusi-diskusi dengan kawan-kawan itu kemudian mulailah tertibu buku-buku buku-buku yang lama disimpan oleh kawan-kawan kemudian banyaknya sudah bermunculan akhirnya kita selama ini tidak tahu kawan-kawan itu punya buku-buku apa saja tapi kemudian setelah reformasi mulai bermunculan kemudian penelitian juga tentang buku-buku itu semuanya mulai bermunculan pasangan itu sebenarnya sudah mulai terbang pada waktu itu dan menurut aku itu adalah memang euforia reformasi dan karena yang aku tahu bahwa semua organisasi setelah pastat suharto itu itu kemudian bangkit semua dari hidungnya dari yang baik dari yang diri dan yang tanah yang kemudian aku amati juga intensitas kawan-kawan yang tadinya disini lupa itu melahirkan karya-karya kritik sosial itu kemudian juga menurut kemudian kita juga beranggapan bahwa sepertinya menganggap bahwa pemasaran Indonesia selesai setelah gabungan suharto mungkin itu pandangan subjek di kami yang ada di lingkungan itu pada waktu itu akhirnya kemudian kami menginisiasi lahirnya tarif padi dengan bantuan beberapa kawan yang ada di tanpa rp atau kawan-kawan yang lebih besar pada waktu itu tarif padi lahir 21 Desember 1998 jadi memang masih hakatnya reformasi pada waktu itu yang kemudian juga memiliki akses bahwa kita sepakati pada waktu itu namanya dioperasi perakyatan yang kemudian itu adalah melakukan solidaritas kepada masyarakat yang tertindas secara simpelnya seperti itu kami pada waktu itu mengenamakan diri sebagai lupa budaya rakyatan tarif padi dan pada waktu itu juga juga ada terlibatan untuk mendesain lupunya tarif padi terus kita deklarasi namanya lembaga budaya rakyatan tarif padi kita deklarasi di LPH Yogyakarta pada waktu itu ada kita pameran juga di LPH Yogyakarta pada waktu itu di LPH Yogyakarta pada waktu itu sebelumnya itu lahir kita pernah bikin pertama LPH Yogyakarta pada waktu itu kita bikin itu di UGM di Bundera itu judulnya kembalikan militer kebarat dan pada waktu itu sebuah aku pikir itu sebuah untang-untang yang keras memang tidak ada dokumentasinya kita bikinnya di Drahah Sabah depan Drahah Sabah itu sama kawan-kawan di APRP kemudian kita pasang di dunia-drahah yang itu kembalikan militer kebarat karena pada waktu itu 38 lusi gratis masih dimiliki oleh militer di panglomen jadi memang kekuatan militer pada waktu itu memang sangat masih sangat kuat-kuatnya tapi gak tahu mungkin karena keberanian anak muda aja pada waktu itu ya sepani aja itu kita bikin jadi hanya sepulah seperti itu namanya sudah ditatangkan tarik padi lambangnya masih belum tapi sudah setelah deklarasi di di yang lebih hari Yogyakarta di kawaman itu itu laku lainnya bergeraknya tarik padi karya karya pertama tarik padi itu ya tadi itu berdeklarasi pertama sebelum deklarasi tapi setelah deklarasi itu adalah kosa-kosa mempunyikan konflik horizontal karena kita melihat bahwa dengan banyaknya dengan bangkitnya banyak organisasi yang bangkitnya yang hidup selama waktu baru itu itu kemudian lahirlah banyak partai dari 3 partai yang kemudian kita coblok sebelumnya itu kemudian selebih dari 50 partai di Indonesia dan membayangnya termasuk PRT juga pada waktu itu mengikuti pemilihan dan kemudian terjadi kerusuhan di Sambas antara etnis budaya dan antara suku budaya dan suku Madula dan juga kerusuhan agama yang ada di Ambon yang ada di Ambon antara agama itu yang kemudian menginisiasi kita untuk bikin karya poseri poster dan juga korbik horizontal yang kemudian kita sebar juga ada beberapa kawan yang juga mendukung itu kita juga sekitar di bulan karena itu kita sebar dengan teknik juga baik dan kita pasang di jalan sebagai street art kemudian ya itulah yang menurut aku momen pertama kita menempel poster di jalan-jalan di seluruh banyak kota karena kita menggunakan banyak jaringan untuk menempel dan menyebarkan itu ribuan poster yang kami ingat karena ada yang bilang sampai 10 ribu karena sebagian yang tinggal secara keseluruhan ada yang kemudian kita terpaksa menggunakan kita transport satu bulan tapi sebagian besar tetap dengan semangat anak muda meninjau setiap hal ini kita masih meninggali kita tinggal di kampus gampingan pada awalnya ketika satu ruangan kemudian yang kawan satu yang berani namanya estu itu kemudian berani meninggali satu tempat yang ada di dalam karena sebelumnya kita tahu lah kawan-kawan gampingan itu isu tentang hantu di gampingan itu berdapat tapi estu itu pertama kali dia berani tinggal di dalam kita kan hanya di luaran di pinggiran tapi estu berani di dalam kemudian lahirnya kawan-kawan juga mulai mendekati dekat gampingan estu kelasnya itu jadi kemudian semakin lama ruangan itu kemudian penuh banyak kawan jadi satu kawan bisa memiliki satu ruang kelas makanya kare-kare yang lahir cukup besar-besar cukup besar-besar karena ruangannya juga memungkinkan aksi, demonstrasi selalu ke titiknya dari dari gampingan sampai 2003 lah 2003 kita pindah karena tidak diambil oleh pemerintah bagi aku sendiri yang tadinya aku tidak mengetahui kemasalahan sosial politik secara detail atau seperti apa ya aku tahu aku hanya belajar estetika kesenian kemudian ketika awal reformasi aku mengikuti hanya mengalir saja kemudian sampai kemudian mengerucut menjadi tarik wadi itu sebuah fenomena alam yang baru bagi aku karena ada beberapa pemahaman wilayah-wilayah tertentu yang baru ketahui sebelumnya menjadi terbuka terjatuh dan menarik untuk eksplorasi tahunnya tahunnya adalah tahun volonero itu presiden pertanyaan pertama dari 1998 sampai 1999 kita dari 1999 sampai dari 2000 sampai 2002 aku eh momen yang menarik bagi aku sendiri kemudian adalah kita bikin festival namanya festival memenuhi sawah ini adalah sebuah momen yang menurut aku kebundungannya tarik pagi karena gak tahu memang momentumnya menurut aku bahwa kita membuat dari festival memenuhi sawah kita kerjasama dengan karantung, 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 dan salah satu LAS yang pada waktu itu kita pergi ke tusung di belaku sana di sebuah perkampungan sawah isu yang kita bawa adalah masalah pertanian organik pertanian organik sampai kemudian di festival memenuhi sawah dan kebetulan banyak karena menurut aku media yang baru bangkit juga haus akan sebuah informasi yang baru maka kemudian bagaimana festival memenuhi sawah itu dibuat kebanyak media dan banyak kawan-kawan yang mengatakan tentang berapa lama aku? masih banyak? Pasti setelah itu mungkin tangan pagi setelah setelah kita berk publications bagaimana maling pagi ini transformasi dan ketujuh memasuki apa yang satu realitas kesemuaian yang lain Ya memang kemudian memasuki bahwa tentang menggunakan isu-isu politik di dalam perkara sendiri Ya Karena analisa yang kita terjadi setiap hari kita melakukan tes diskusi atau apapun gitu Ya Itu yang saya bintai Wadi, karena juga mudah kita di satu ruangan tertentu yang kita bilang itu, kita spotting lah itu seperti, wah itu tempat yang sangat mewah bagi kami, menurut aku itu kita pernah membuat sebuah kampung percontohan demokrasi kampung asli namanya, tapi memang banyak seniman yang kemudian nebeng disitu kemudian beraktifitas berkegiatan kemudian kita bikin acara malam bulan purnama kemudian kita bikin zain trompet rakyat yang terpisah setiap bulan kemudian nasi demonstrasi hampir 2 minggu seminggu itu 2 sampai 3 kali pada waktu karena memang itu politik memanas semakin lama semakin manas kekuatan pro demokrasi juga semakin lama semakin seperti karakternya mencair kemana-mana tapi kekuatan kekuatan canang bagaimana semakin solid dengan ya dan begitulah kemudian juga ada demokrasi referendum untuk yang moral este itu salah satu juga kemudian juga ternyata referendum tiga bulan tersikap gratis juga kemudian berkurang di parmen terus ya itulah kemudian bagaimana tarik-parik mengikuti situasi politik pada waktu itu aksi-aksinya kemudian begitu pola sampai kemudian ketika yang cukup panas sekali ketika mau diturunkan itu situasinya cukup panas sekali berjad sendiri waktu itu jelas-jelas itu kalau justru ya memang sangat panas sekali hatinya memang gampang bersulut pada waktu itu terbukti juga beberapa lain di Jawa Timur sudah terjadi tapi memang kita masih mengikuti isu nasional daripada juga seperti itu aksi demokrasi bikin kanapal bikin poster bikin musik bikin pang sepang di lapinan itu juga luar 2003 kita mengutuskan untuk merubah diri kita sendiri lembaga mudah terantai terantai badi kita hilangkan kita menjadi komunitas ada beberapa alasan yang mendasari bahwa stigma stigma letra dan BKI itu berarti sangat tentunya kepada kami pada waktu itu makanya kemudian kita untuk menggunakan yang namanya membahas kebudayaan rakyat karena kita ingin menegak buka kepada semua tawan-tawan kita tidak mau buat menastima seperti itu kemudian menghalangi kita bergaul atau berkesen bersama itu juga salah terakhir dan tanpa struktur karena semuanya bisa menjadi koordinasi acara dan volunteer jadi kita memang siap mencair karena kita pindah base game kita menggunakan kontrak di depan kampus isi tarik pagi lama diambil oleh yang mempunyainya disana kita kemudian juga mencoba menggunakan anak-anak yang lebih mudah untuk belajar berkesen bersama dengan orientasi kesenian semakannya tarik pagi perjalanan waktu memang cukup banyak kawan-kawan datang dan pergi makanya kemudian kita memilih untuk juga seperti itu biar kawan-kawan pergi tidak terbebani dengan hal yang apa sehingga kita bisa leluh asal untuk datang dan pergi tarik pagi selama kita masih bisa mengikuti kerja-kerja di tanpa di generasi memang datang di dan pola pikir dari generasi awal sama generasi sekarang di tanpa itu perbedanya cukup jauh semangatnya juga cukup jauh artis ada bergeseran ada bergeseran ada bergeseran aku sendiri mengalami secara tidak langsung baik secara karya-karya yang individu mau tidak mau tidak mau itu dengan dengan karya-karya tarik padu itu memiliki kesamaan karena kemudian aku yang mendesain sebuah karya tarik padu itu itu karya itu sendiri itu ada pertaturan tapi aku sangat tetap mencoba untuk mengeksplorasi diri itu sendiri dalam konteks kolak itu sendiri meskipun harus nilai-nilai polisosial politik itu tidak penahilan perusahaan untuk refleksi bagi yang sekarang dari segitu banyak pengetarik badi kita berorganisasi kita bekerjasama dengan sebutnya organisasi di Jogja maupun di luar Jogja kita orang pro-demokrasi harus mengetahui watak demokrasi seperti apa dari banyak aliansi dari banyak komite dari semuanya tidak pernah menjadi sesuatu yang menjadi sangat kuat karakter ini bukan harus kita teruskan pertanyaannya atau kita harus mencari solusi yang lain karena banyak sekali energi yang terbuang dengan kita tahu bahwa kita melakukan kegiatan yang selama ini kegiatan seperti itu ternyata tidak memiliki efek keberat yang cukup meyakinkan makanya bagi aku seniman-seniman yang lain dengan caranya masing-masing bagaimana kita mencoba menemukan kompunan-korma baru ketika kita membicarakan masalah politik dan siang memanginkan sebuah perubahan kita menggunakan mencoba menggali cara-cara berhubungan cara-cara lama kita terbukti sampai sekarang tidak boleh dapat untuk menggoyakan pemerintahan atau kita menggoyakan tapi membutuhkan wadah pemerintahan bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan kami kita juga terbukti terbukti Terima kasih.